Al-Fatihah yang diperhitungkan itu munculnya tuntutan lambe, bongok-bongok jaluk, itu bukan yang menjadikan pintu Allah terbuka Ya Allah Ya Allah berikanlah kami istri yang cantik Ya Allah seumpama bukan itu, yaitu sebagai wasilah, tapi tidak menjadi dominan pembuka pintu Allah tapi yang dibilang-bilang yang diperhitungkan dan banyak dominan menjadi pembuka adalah bagaimana engkau memunculkan tata kerama ketika memohon kepada Allah apa itu tata keramanya? merasa hina merasa fakir saya ini berdoa ini ya ilharul ubudiyah menampakkan kehambaan kepadamu Ya Allah saya ini hambamu engkau adalah Tuhan ku satu-satunya saya ini kebodohan menimpaku dan alim ilmu ada kepadamu kefakiran semua ada padaku karena saya hamba kaya adalah milikmu jadi kalau benar dalam memunculkan ekspresi maka alamat kobul apa terwasi ulang-orang ulama syufi gitu jadi yang lebih ditonjolkan dalam meminta berdoa itu adalah ekspresi batin yakni memunculkan rasa hamba dan memunculkan rasa fakir sehingga melihat betul keagungan Allah kebesaran Allah enak ini caranya ya Allah jangan kau ekspresikan keterlaluan dohirmu ya enggak apa-apalah untuk mengimbangkan batin biasanya diawali lahir ya Allah ya Allah itu pun nanti enggak akan ngepek kalau hatimu enggak mengimbangkan Habib Umar siapa itu Habib Umar Yaman itu bin Hafidh itu pernah di majelis dikir doa sangking tembusi batin rumongso bingung rumongso mungkin hina rumongso betul-betul fakir hati yang merasa gitu itu sampai nembus yang ngamini itu 90 orang semaput 90 orang enggak kuat ngamini itu pingsan ya Allah ya Allah ya Allah jadi kelas Habib Umar tambah dungo tambah pikir tambah dungo tambah enggak punya apa-apa tambah dungo merasa ya Allah ya Allah itu faham ya sampai lapo-lapo ibadah itu untuk membuka pintu Allah yang lebih dominan bukan ekspresi lahir tapi ekspresi batin yakni idharul abudiyah saya beribadah kepadamu mendekat tekorup kepadamu doa ini hanya sebagai wasilah dan mungkin saya lebih dekat kepadamu hanya dengan doa ini dengan doa ini yang lain ibadah saya enggak mendekatkan kepadamu ibadah saya kadang lupa ibadah saya kadang berlarah kemana-mana tapi dengan berdoa ya Allah karena saya hanya masih mangkong-mangkong jauh yang bisa dekat dengan doa Masya Allah mangkong syukur bujo saya ada cerita ini bujo itu penting dengan shalika tidak cerita ini sampai aku berpunyai santri ini atusan sampai itu saya dekat dengan Allah dengan Allah itu ada yang ada bujo barang jadi bujo rasanya itu dengan Allah seperti tempat cedek sampai sama mas itu kurang ngajar ya mengerti apa apa katanya sampai ini enggak nyedak aku sampai ini enggak nyedak Allah Iling Allah, tak. Jawabnya apa? Saya itu ilingi Allah. Tau rahmat Allah ku Lepas mbak jenengan, mas. Ya Allah, terima kasih. Engkau berikan saya suami yang Baik sekali, ya Allah. Ilingi Allah ku Lepas dusel. Lepas cedek. Ilingi Allah ku Lepas cedek kula. Lepas kanca-kanca rumah tangga ini masalah. Lihat teman-temannya. Kadang suaminya kereng. Nampilingan. Gak isau menyenangkan-menenangkan istri. Lepas cedek dengan kesibukannya. Nang keluarga, nang bujuk. Isik koyok ngini. Lepas cedek langsung munggah perasaan. Oh yaudah. Intinya apa? Semua itu tinggal Ruhaniah kita memandang. Cedek dengan Allah ya. Bisa lihat Allah dengan apa-apa. Biknya ma'adudih. Ya Allah siapa saya ini? Apa saya ini? Kok dikasih kayak gini? Ya Allah berikan kekuatan, keselamatan hati ya Allah. Ma'adudih. Dungu bareng-bareng ya Allah. Dimudahan santri ini titipan darimu ya Allah. Saya bukanlah siapa-siapa. Jenengan yang menitipkan, memberi amanah disini ya Allah. Dan mudah-mudahan jenengan cukupi mereka. Jenengan buka hidayah pada mereka. Jenengan berikan kebaikan dan keberkaan mereka. Mereka lah calon-calon penerus perjuangan nabimu, nabimu amat. Mereka lah calon-calon perawat umat. Mereka lah calon-calon pejuang agamamu ya Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanyalah hamba yang hina dina ya Allah. Bukan lambai tapi, lambai gak apa-apa. Tapi hati yang betul-betul pasrah saya. Amin ya Rabbal. Amin. Caranya ingatan. Jadi bukan masalah ekspresi. ekspresi lahir dengan melung-melung minta segera dikasih. Minta segera diberi. Itu malah tidak punya adab. Tapi dengan memasrahkan urusannya. Pasrah. Serah. 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 Seperti guru saya. Al-Mukarram. Ramu Giaji. Abdu'l-Makna. Ma'asyum. Pasrah. Serah. 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 Saya pun adalah wayang yang kau gerakkan. Begitu juga seperti saya. Santri-santri ini adalah wayang yang kau gerakkan semuanya. Pasrah. Serah. Serah. Diulang. Diungakni. Selebihnya Allah. Masrah. Kabeh. Rezeki. Hajat. Penting kulompon usaha. Selebihnya pasrah. Serah. 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 Enteng. Damai. Pikiran ringan. Nanti hasil. Amin. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.